Ingin memulai bisnis angkringan? Mau tahu tips untuk memulai bisnis angkringan? Simak video ini untuk mendapatkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Gustav M. dari channel Youtube Belajar Berbisnis. Memiliki modal terbatas bukan alasan untuk tidak mencoba berbisnis. Anda tidak perlu harus menunggu memiliki modal besar terlebih dahulu. Karena di jaman sekarang ini, ada banyak bisnis yang bisa dimulai dengan modal kecil. Apalagi jika kita membicarakan tentang bisnis kuliner. Salah satu usaha kuliner yang sangat menjanjikan adalah usaha angkringan di pinggir jalan. Mengapa angkringan disebut usaha yang menguntungkan dan menjanjikan? Karena usaha warung angkringan termasuk peluang usaha bagi pemula dengan modal kecil, tapi memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Hal ini tak terlepas dari keuntungan bersih usaha kuliner biasanya 100% dari modal usaha yang telah dikeluarkan. Selain itu, bisnis dalam bidang kuliner memiliki masa depan cerah, karena makanan dan minuman merupakan kebutuhan utama manusia yang tidak bisa diabaikan. Selama manusia ada di muka bumi, pastinya membutuhkan makanan dan minuman. Itulah yang membuat usaha angkringan tak pernah sepi oleh para pembeli. Pendek kata, apabila sekarang Anda memiliki modal uang terbatas dan ingin memulai sebuah usaha yang menjanjikan dan menguntungkan, maka langkah bijak bisa memulai usaha angkringan. Apalagi sekarang ini usaha angkringan sedang digandrungi masyarakat tanah air. Di tempat ini, disajikan berbagai menu makanan angkringan sederhana, mulai dari nasi kucing hingga makanan ringan seperti gorengan dengan harga yang sangat terjangkau, serta suasana yang nyaman dan berbeda dari rumah makan lainnya. Menyantap menu makanan bersama teman-teman di warung angkringan, membuat hubungan semakin akrab bagaikan di rumah milik sendiri. Hal ini membuat pengunjung sangat betah untuk beramalaman di warung angkringan. Lalu bagaimana cara memulai usaha warung angkringan ini? Simak tipsnya berikut ini. Cara memulai usaha warung angkringan yang pertama ialah pilih lokasi jualan strategis. Pemilihan lokasi yang tepat akan mempengaruhi sukses tidaknya Anda dalam membuka bisnis angkringan. Pilihlah lokasi usaha angkringan yang dekat dengan pangsa pasar yang ada. Misalkan, membuka warung angkringan di dekat terminal, dekat pasar, sekitar pemukiman warga yang padat penduduk, sekitar kos-kosan karyawan dan mahasiswa, dekat pusat perkantoran, sekitar kampus, dan tempat wisata. Pastikan Anda memilih lokasi yang mudah dijangkau. Ada lahan parkir yang cukup, dan yang paling penting ialah terlihat meski hanya selintas. Cara memulai usaha warung angkringan yang berikutnya ialah buat konsep yang unik. Jika Anda pernah berkunjung ke Yogyakarta, tentu tidak akan asing dengan angkringan. Ciri khas dari usaha angkringan yang mudah dikenali adalah adanya gerobak yang ditutup atap terpal, dan tersedia dua bangku panjang dan meja yang diperuntukkan bagi pembeli saat menyantap hidangan. Konsep angkringan sederhana ini merupakan nilai lebih karena identik dengan makanan yang murah meriah di kantong. Meski demikian, tidak ada salahnya untuk mengusung gaya modern. Misalnya saja, warung angkringan Anda tidak menggunakan gerobak, tetapi menggunakan truk atau kontainer sebagai warungnya. Jika Anda punya modal lebih, konsep kafe kekinian bisa Anda pakai, namun tetap tidak menghilangkan ciri khas warung angkringan yaitu harga makanannya yang terjangkau semua kalangan. Cara memulai usaha warung angkringan yang berikutnya ialah buat menu unik. Umumnya, dalam setiap gerobak angkringan, menu makanan dan minuman yang tersedia itu-itu saja, beserta penyajiannya yang begitu-begitu juga. Cobalah untuk membuat inovasi baik dari segi rupa, rasa, serta nama. Orang-orang akan lebih tertarik dengan menu yang unik, namun tetap enak di lidah. Jika biasanya nasi kucing identik dengan tempe dan potongan ikan asin kecil, Anda bisa modifikasi dan beri nama yang berbeda, namun tetap dengan bentuk yang sama. Sehingga menu ini akan menjadi menu khas atau andalan dari warung angkringan Anda yang tidak ditemukan di warung angkringan lainnya. Cobalah untuk menggabungkan menu-menu tradisional khas warung angkringan dengan menu-menu kekinian, sehingga warung angkringan Anda meski sederhana, namun tetap mengikuti perkembangan dunia kuliner. Cara memulai usaha warung angkringan yang berikutnya ialah berikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik adalah salah satu kunci larisnya sebuah usaha, termasuk usaha warung angkringan ini. Pelayanan yang ramah dan bersahabat akan meninggalkan kesan di benak pelanggan Anda. Suasana hangat akan tercipta lewat obrolan-obrolan Anda dengan pelanggan, sehingga membuat mereka betah berlama-lama di warung angkringan Anda. Dan kembali ke warung Anda lagi dan lagi. Kesan yang baik di mata pelanggan juga akan menjadi promosi paling efektif bagi usaha Anda karena pelanggan yang puas kemungkinan akan mengajak keluarga atau temannya ke warung Anda. Cara memulai usaha warung angkringan yang berikutnya ialah promosikan di media sosial. Jika sebelumnya disebutkan bahwa promosi yang paling efektif adalah promosi dari mulut ke mulut lewat pelanggan yang puas, Jangan lupakan juga kekuatan media sosial. Usaha Anda haruslah mengikuti perkembangan zaman di mana semua orang memiliki sosial media baik itu Facebook, Twitter, ataupun Instagram. Buatlah akun khusus warung angkringan Anda dan uploadlah konten-konten yang menarik tentang warung angkringan Anda sehingga menarik para konsumen untuk mengunjungi warung angkringan Anda. Selain itu, bergabunglah menjadi mitra di GoFood atau GrabFood untuk menjangkau konsumen lebih luas dan mempermudah para pelanggan Anda untuk menikmati hidangan yang Anda sajikan. Berikut ini akan saya berikan gambaran modal sekaligus analisis usaha dari warung angkringan menurut www.investasiuntung.com Angka yang disajikan ini hanyalah gambaran bisa jadi modal yang Anda butuhkan berbeda dan harga yang disebutkan juga berbeda di daerah Anda. Anda tinggal menyesuaikan saja dengan budget modal yang Anda miliki. Jika diasumsikan dalam satu hari ada 100 orang konsumen yang membeli makanan berarti 100 orang dikali 1.500 dikali 30 hari sama dengan 4.500.000 rupiah. Selanjutnya, 100 orang membeli minuman berarti 100 dikali 2.000 dikali 30 hari sama dengan 6 juta rupiah. Omset per bulan sebesar 10.500.000 rupiah. Keuntungan bersih dari usaha warung angkringan yaitu 10.500.000 rupiah dikurangi 8.442.000 rupiah sama dengan 2.058.000 rupiah per bulan. Salah satu pengusaha sukses yang memulai usaha angkringan dari nol adalah pria yang akrab di Sapa Bayu. Ia membuka usaha warung angkringan sebagai bentuk penyaluran keterampilannya dalam memasak dan hobi wisata kuliner. Selain untuk menambah pundi-pundi keuangan, bisnis makanan dan minuman yang dijalankannya berdasarkan hobi ini dilakukan dengan sepenuh hati dan total. Hal itu dirasakan oleh pria bernama lengkap Triangga Bayu. Sehingga dengan modal minim, usaha warung angkringan yang dirintisnya bernama Angkringa Nasi Gucing 78 berkembang sangat pesat. Pria berusia 34 tahun ini meraih kesuksesan sebagai pengusaha warung angkringan. Bayu yang telah menjalani berbagai profusi pekerjaan menyadari keberhasilnya dalam usaha angkringan tak terlepas dari dukungan sang istri tercinta. Sistem wara laba yang digunakan mampu menarik perhatian banyak investor di berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Bekasi, dan kota lainnya. Dimana mitra wara laba angkringan Nasi Gucing 78 akan memperoleh pelatihan usaha, perlengkapan, dan peralatan usaha angkringan, serta mendapatkan growback yang sangat menarik. Pria yang pernah bekerja di perternakan sapi, kemudian menjadi developer properti, dan supir ekspedisi ini, menjual dan mempromosikan paket franchise kemitraan usaha angkringan Nasi Gucing 78, menggunakan media internet antara lain twitter, website, youtube, instagram, blog, fanpage, dan lain sebagainya. Dan respon masyarakat tanah air sangat baik menyambut kehadiran wara laba usaha angkringan Nasi Gucing miliknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa bisnis angkringan yang identik dengan kota Yogyakarta ini memang tidak ada matinya. Pasalnya warung angkringan ini terkenal dengan kesederhanaan tempat, dan harganya yang ramah bagi semua kalangan. Namun jangan salah, bila dilihat dari segi ekonominya, usaha warung angkringan ini justru mampu menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Itulah cara memulai usaha warung angkringan yang perlu Anda ketahui. Demikianlah pembahasan video kita kali ini. Silahkan klik like pada video ini jika menurut Anda video ini bermanfaat bagi Anda. Klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua, agar nantinya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru ke depannya. Dan jangan lupa berikan komentar tentang video ini jika Anda mendapatkan ilmu dan wawasan dari video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan Anda yang sedang menjalankan sebuah usaha atau bisnis, dan juga Anda yang akan memulai sebuah usaha atau bisnis, semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan senantiasa diberikan kesehatan. Kunjungi fanpage belajar berbisnis ini di www.facebook.com dan silahkan klik like di fanpage tersebut, supaya jika nanti ada video terbaru, Anda bisa langsung mengetahuinya via Facebook. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like. Jika Anda tidak ingin ketinggalan video terbaru, silahkan klik subscribe. Dan klik share di sosial media milik Anda jika Anda juga ingin berbagi inspirasi bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin melihat video-video yang lainnya, silahkan klik channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Dan di sini bisa ditemukan banyak sekali video yang telah saya upload. Silahkan klik di videos. Dan Anda akan bisa melihat keseluruhan isi dari video yang telah diunggah di channel YouTube Belajar Berbisnis ini. Ini adalah video paling sederhana versi on the spot. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!